selamat menikmati 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 Ada tulisannya Topography of Surabaya, Land of Factor. Ini gue nggak tahu ngambilnya dari mana. Tentunya kalau mengacu kepada klaim dari jersi Persibaya musim ini, ada tulisannya Fighting Green untuk jersi home dan ada Fighting White untuk di jersi away-nya. Yang ini sebenarnya mengacu kepada warna kedua jersi tersebut. Tapi untuk Land of Factor-nya ini gue masih belum bisa menyambung-nyambungkan. Mungkin gue butuh referensi yang lebih detail atau statement resmi dari Presiden Persibaya, atau mungkin dari desainernya, atau mungkin tim yang meracik atau meramu mendesain jersi ini dari balik layar. Tapi kalau gue ingat kata-kata Land of Factor, ini mengacu kepada jersi Arema 3 musim kemarin. Sebenarnya ini nggak salah, cuma memang kalau kita sambungkan bahwa mengingat Persibaya ini adalah tim yang berasal dari kota Surabaya. Kota Surabaya sendiri dijuluki sebagai kota pahlawan yang memang banyak pejuang-pejuang dari era kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan dari kota Surabaya. Nah makanya bahkan di Surabaya sendiri ada tugu pahlawan. Dan tentu di logo Persibaya sendiri ada tugu pahlawan yang dikelilingi oleh Ikan Suro dan Boyo. Tentunya ini menjadi suatu hal yang menarik, terlepas memang Persibaya dan Arema sama-sama memiliki identitas sebagai Land of Factor itu sendiri. Tapi untuk detailnya, mungkin next gue bakal bahas juga untuk di-review-nya sekalian aja. Tapi ini yang gue tangkap sementara dari reaction, first impression gue untuk melihat jersi Persibaya di musim ini. Tentunya gue berharap mendapatkan jawaban resmi entah itu statement di media dari Presiden Persibaya maupun tim desainer dari dibalik layar jersi Persibaya musim ini yang memunculkan tulisan Land of Factor di video presentasi jersi terbaru Persibaya musim ini. Karena ini tulisannya jelas banget cuy. Ada tulisannya Topography of Surabaya, di bawahnya ada tulisan Land of Factor. Yang memang sebenarnya kita juga gak menyangkal gitu bahwa memang Surabaya ini adalah kota pahlawan, kotanya para pejuang yang dimana mempunyai sejarah yang sangat epic untuk membawa negara ini menuju kemerdekaan-nya gitu ya. Apalagi ini bulan Agustus gitu cuy. Jadi ini sebuah hal yang menarik yang tentunya next bisa kita bahas di reviewnya aja langsung. Nanti ketika megang jersinya kita juga cari tahu bareng-bareng dan gue juga bakal ceritain dah gimana Land of Factor ini bisa tersemat di jersi Persibaya musim ini. Sebenarnya kalau laget sih gak juga ya. Karena masing-masing tim desainer itu pasti mempunyai argumennya dan tentu ini bisa mendukung dengan karya yang telah mereka buat. Artinya klaim-klaim seperti ini bisa dipertanggungjawabkan gitu cuy. Oke? Gue pengen tahu pendapat kalian, teman-teman bonek-bonita, bagaimana jersi terbaru musim ini, entah itu jersi home, away, atau jersi keeper. Menurut kalian gimana nih? Keren atau enggak? Atau mungkin kalian bisa kasih rate dulu. Sementara sebelum gue review dan pegang jersinya secara langsung, bisa kalian rate dulu dari 1 sampai 10. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Oke? Kalau gue sih, gue belum bisa ngasih rate karena memang gue harus pegang jersinya dulu. Gue harus review, gue komparasi dengan harganya, worth it enggaknya gitu. Tapi, by the way, kalau gue lihat, harga yang tertera di jersi Persibaya musim ini, atau ini bisa salah ya, kalian koreksi aja. Kalau enggak salah, ini adalah jersi yang termurah semenjak mereka naik ke Liga 1. Itu bener atau enggak? Kalau gue pilih sih iya gitu. Enggak nyampe 600. Enggak nyampe 600, bahkan ada bonus berupa eksklusif handbag, ada surat dari Presiden, dan ada kopi kapal api special mix. Jadi, kalau lo beli jersi, mungkin lo dapet sasetan kopi kapal api gitu ya. Sorry, gue hampir salah nyebut merek kopi gitu. Oke, jadi ini mungkin harganya cukup worth it. Kalau sementara ini gue lihat dari harga yang tertera, entah nanti kita dapat jersi yang seperti apa, tentu gue sih berharap tidak mendapatkan jersi yang di bawah kualitas dari Persibaya dari musim-musim sebelumnya ya. Karena memang harganya sih cukup turun jauh gitu ya. Kalau gue review sedikit ke belakang flashback tuh, kalau enggak salah 2018 tuh harganya tuh di angka 750, kalau enggak salah ya. Yang termahal tuh kalau enggak salah di 2019. Atau ya nanti koreksi aja lah teman-teman yang mungkin hafal dengan harganya. Tapi sih, dua musim terakhir kalau enggak salah di atas 600-an gitu ya. 600-700 tuh ring harganya. Dan ini tuh enggak sampai 600 ribu cuy. Hanya 597 ribu rupiah. Dan lo udah dapet eksklusif handbag, ada sertifikat juga tentunya, dan ada kopi kapal api special mix. Gue di sini enggak endorse kapal api ya. Cuman emang, ya emang gue menyebutkan seperti itu gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa share aja pendapatnya di kolom komentar. Kita saling diskusi aja. Nanti ke depannya seperti apa, gue bakal review untuk jersey-jersi dari tim-tim lainnya juga. For sure. Mungkin sekian itu aja video gue kali ini. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thanks for watching. Dan gue harap kalian like video ini, berikan komentar sebanyak-banyaknya, dan juga share sebanyak-banyaknya juga ke teman-teman bonek bonita. Biar teman-teman kalian juga tahu bagaimana jersey terbaru dari Persebaya, Surabaya di musim ini. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media gue di Twitter atau X, TikTok dan Instagram di Dan kalian juga boleh follow sponsor gue Dan tentunya yang terakhir jangan lupa juga untuk klik subscribe dan jangan lupa juga untuk turn on notifikasinya agar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke? And I'll see you in the next video. Ciao-ciao.